Atlantis, benua yang hilang? Tahun 2005 kemarin, CIA atau Central Intelligence Agency ngerilis dokumen rahasia ke publik. Kalian bisa cek sendiri deh di website resminya Geeks. Kok bisa dokumen rahasia diumumin ke publik? Jadi yang belum tau, kadang dokumen rahasia di Amerika tuh punya batas waktu. Kalau dokumen itu nggak lagi diperluin, biasanya bakalan dirilis ke publik. Meskipun akhirnya ada yang disensor atau diilangin pas rilis. Jadi CIA tuh rilis dokumen yang dinamain Project Magnet. Apakah itu? Di tahun 1951, Angkatan Laut Amerika Serikat bikin proyek ini, Proyek Magnet. Buat ngambil dan memetakan data magnetik bumi di seluruh dunia pakai pesawat. Yang kemudian dipelajari lebih lanjut sama Badan Oceanografi Angkatan Laut Amerika Serikat. Buat kemajuan navigasi, proyek luar angkasa, dan proyek sains. Nah, pas Amrik lagi pemetaan di daerah Mauretania, Afrika. Ada sebuah struktur berbentuk lingkaran dengan cincin berlapis di tengah-tengah gurun Sahara. Ini dinamain struktur ricat atau dikenal juga sebagai mata Sahara, the eye of Sahara. Karena bentuknya unik, banyak bermunculan spekulasi kalau inilah lokasi peradaban Atlantis yang hilang. Dari dulu, kisah tentang bangsa Atlantis itu selalu menarik perhatian. Gimana enggak, sejak ditulis sama Plato sekitar 2400an tahun yang lalu, para arkeolog amatir, sejarawan, penggemar misteri, pasti selalu penasaran tentang peradaban satu ini. Sebuah peradaban misterius dengan segala macam kecanggihan teknologi. Coba deh bayangin, kira-kira apa yang bakal terjadi kalau Atlantis dulu enggak hancur? Mungkin peradaban manusia sekarang tuh udah bisa maju banget. Perjalanan antar planet, atau antar dimensi, mobil terbang, jaringan internetnya of course udah enggak 5G lagi. Mungkin udah enggak usah pake minyak bumi lagi, jadi enggak pemanasan global. Indahnya hayalan. Nah, Atlantis ini dikenal sebagai bangsa yang besar, kuat, dan sangat maju teknologinya. Sebenernya sih, dari dulu udah banyak bangsa yang kuat di dunia ini, enggak cuma Atlantis. Ada yang tercatat dalam sejarah, ada juga yang berupa cerita aja, turun-temurun. Yang bikin Atlantis ini menarik, karena kehancurannya itu tiba-tiba. Kan biasanya bangsa-bangsa hebat, yang dulu itu kayak Romawi, kehancurannya perlahan tuh. Kalau Atlantis tuh kayak abrak-adabrak, langsung hilang. Satu-satunya catatan tentang Atlantis ini cuma dari Plato. Kalau sumbernya cuma dari catatan, apakah kira-kira Atlantis ini bener-bener ada? Dulu aku pernah bahas soal perang Troya, Trojan War. Latarnya kan di kota Troi tuh, kota ini dianggap sebagai mitos. Karena munculnya di sastra epik Yunani, Iliadnya Homer. Para sejarawan waktu itu nganggep kalau ini tuh kayak cuma mitos-mitos pada umumnya lah. Tapi, ada penelitian dan penggalian yang dilakuin tahun 1871-73. Dan hasilnya memang ditemuin beberapa sisa-sisa peradaban masa lalu yang diakini sebagai reruntuhan kota dan peradaban Troi yang terletak di daerah Hisar Lake dekat Darnela, Turki. Jadi, yang awalnya cuma dianggap mitos, ternyata dibuktiin kalau itu tuh beneran ada. Terus, gimana sama Atlantis? Berbeda sama beberapa kisah kota yang hilang di dunia ini, Atlantis bisa dibilang punya sumber tertulis. Pertama kali muncul dalam buku karangan Plato, yaitu Timaeus dan Critias yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum masehi. Buku ini isinya tentang dialog-dialog. Socrates, Hermokrates, Timaeus, Critias. Pembahasan buku ini tuh sebenarnya beragam. Mulai dari yalong semesta, filsafat, sistem pemerintahan yang ideal, dan lainnya. Atlantis pertama kali disebut di buku Timaeus. Di sana ada dialog yang diucapin sama Critias, seorang sophis atau guru di Yunani kuno. Jadi, ceritanya kan Critias punya kakek buyut, namanya Dropides. Dropides punya temen, namanya Solon. Solon ini ceritain soal Atlantis ke Dropides, abis itu diceritain lagi secara turun-temurun dalam keluarganya dan akhirnya nyampe ke Critias. Nah, Solon kok bisa tau Atlantis? Jadi, dia denger kisah tentang Atlantis pas dia berkunjung ke Mesir. Waktu itu ada seorang imam di Sais, ibu kota Mesir kuno, yang nyeritain soal Atlantis ke dia. Gila ya, Atlantis option. Imam ini tuh bilang ke Solon, Dulu ada sebuah kekuatan besar yang berhasil dikalahin sama bangsa Athens. Kekuatan itu berasal dari sebuah pulau di samudera Atlantik. Pulau itu ada di depan selat yang namanya Pillar of Hercules, yang sekarang namanya Selat Gibraltar. Pulau itu lebih besar dari gabungan Libya dan Asia. Eh, tapi FYI nih, Asia di dalam pemikiran orang Yunani kuno tuh bukan Asia yang kita tau sekarang. Gak segede itu. Di pikiran mereka, Asia tuh cuma terbentang dari sungai Nil sampai ke Hells Pond. Hells Pond itu sekarangnya di Dardanelles, Turki. Jadi, kan ceritanya pulau Atlantis ini tuh gede banget. Saking gedenya, orang-orang jadi nyebutnya benua. Benua Atlantis. Dikelilingin sama pelabuhan-pelabuhan dan pulau-pulau kecil. Punya kerajaan yang nguasain daerah-daerah di sekitarnya. Kekuasaannya terbentang melintas Libya sampai ke Mesir. Melintasi Eropa sampai ke Therania atau Italia Tengah. Saat itu, Atlantis tuh pengen nguasain semua daerah di dalam Selat Gibraltar. Cuma bangsa Yunani doang yang menentang penjajahan itu. Akhirnya, Atlantis nyatain perang terhadap bangsa Athens, Yunani. Peperangan pun terjadi dan akhirnya Athens ngalahin pasukan Atlantis dan bebasin semua negara dari penjajahan Atlantis. Tapi sayangnya, setelah itu semua terjadi, ada gempa bumi dan banjir besar yang bikin pasukan bangsa Athens tenggelam. Berikut pulau Atlantis juga tenggelam ke dasar lautan. Itu catatan tentang Atlantis di buku Timaeus. Selanjutnya muncul lagi di buku Critias. Di Critias, Plato jelasin lebih detail lagi soal ini. Di buku Critias diceritain bahwa di Atlantis ada banyak gunung-gunung yang menjulang dan lautan. Terus dataran tengahnya subur. Bukit tengahnya dikelilingin cincin yang terdiri atas daratan dan lautan yang dibuat sama pesaiden buat ngelindungin rakyatnya. Raja pertama yang memerintah di situ itu Atlas. Makanya nama pulaunya dinamain Atlantis dan lautan di sekitarnya dinamakan Atlantik. Bangsa itu sangat makmur dan mereka berhasil ngaklukin daerah-daerah di Mediterania. Di Atlantis ada berbagai macam tanaman, barang tambang, hewan-hewan, juga berbagai buah-buahan sebagai sumber makanan yang sangat berlimpah. Orang-orang Atlantis itu hidup dengan sangat baik. Mereka sudah pakai sistem irigasi buat mengairi ladang dan bikin sistem peternakan. Mereka juga bangun kuil-kuil, pelabuhan, jembatan, dan kanal dengan dinding dan gerbang dibangun buat menghubungkan cincin laut di sekitar pulau. Yang kemudian dilapisin sama perunggu dan timah. FYI, perunggu dan timah ini tuh material yang sangat berlimpah di Atlantis. Di tengah kota terdapat kuil pesaiden yang bangunannya dilapisi perak dan atapnya dari gading. Seluruh komplek bangunan kuil dikelilingin dinding emas murni dan dihiasi patung-patung emas. Kota ini punya sumber air panas dan dingin. Kemandian, gimnasium, lintasan pacuan kuda, sampai armada kapal perang yang besar. Mereka juga punya agama yang ritualnya melibatkan pengorbanan sapi jantan. Namun, karena saking majunya peradaban mereka, perlahan muncullah sifat tamak dan serakah akan kekuasaan. Sampai akhirnya Zeus berniat kasih azab ke bangsa Atlantis ini. Udah kayak sinetron dosiar. Setelah itu catatan tentang Atlantis di cerita itu terpotong dan teks kretias berakhir. Jadi gak jelas apakah kehancuran Atlantis tuh emang bener karena hukuman dari Zeus dan para dewa atau enggak. Tapi kan sebelumnya udah disebutin ya alasan Atlantis hilang dari peradaban itu karena ada banjir besar dan gempa bumi. Mungkin itulah azab dari Zeus. Itulah satu-satunya sumber tertulis yang jadi rujukan para ahli tentang penggambaran Atlantis. Lokasi Atlantis Karena penggambaran yang detail itu, banyak orang yang menganggap bahwa Atlantis itu sebagai fakta sejarah dan mulai mencari lokasi Atlantis. Dari sinilah berkembang banyak teori keberadaan Atlantis. Mauritania Tadi di awal aku sempat bilang struktur Richard kan, yang sebagian besar orang menerka ini adalah lokasi Atlantis yang sebenarnya. Struktur ini berdiameter 40 km. Terdiri dari berbagai lingkaran yang mengelilinginya. Kalau dilihat sekilas, pasti ada di antara kalian mikir kalau ini tuh mungkin cuman bekas hanteman meteor. Tapi sayangnya enggak. Salah satu sumber nyebutin kalau tidak ditemukan adanya kandungan logam di sekitar bekas tabrakan itu. Tapi kenapa di tengah gurun? Bukannya Atlantis itu daerah yang subur katanya. Nah, dulunya daerah itu subur, sekitar 11.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, pas zaman S berakhir. Sekitar 9 juta km persegi Afrika Utara berubah jadi hijau. Sekarangnya jadi gurun dan gersang karena kan pas berotasi kemiringan bumi berubah. Ini nyebabin adanya daerah yang terkena sinar matahari yang lama, ada juga yang enggak. Jadi bikin perubahan cuaca yang signifikan. Tapi para ilmuwan bilang kalau gurun sahara bakalan jadi hijau lagi, 10.000 tahun dari sekarang. Mudah-mudahan cicitnya dari cicit kalian bisa ngerasain ya. Nah, itu salah satu alasan struktur ricat ini diduga sebagai Atlantis. Alasan lain juga karena di permukaannya tuh ditemuin kadar garam yang berlimpah. Ini mengindikasikan kalau daerah itu tuh zaman dulunya lautan. Tapi karena pergerakan lempeng bumi yang terus-menerus, maka daerah itu naik ke permukaan. Ini mirip di daerah Karsmaros, Sulawesi Selatan yang ditemuin banyak fosil kerang yang mengindikasikan daerah itu dulu ada di bawah laut. Selain itu, area tersebut juga enggak jauh sama Selat Gibraltar yang diceritain Plato. Adalah gini, kalian tahu enggak nama raja yang pertama kali memerintah Mauritania? Namanya King Atlas. Mirip ya sama nama raja di Atlantis yang ada di catalan Plato. Terra Santorini Salah satu teori lain yang paling terkenal tentang keberadaan Atlantis adalah di pulau Terra Santorini. Teori ini dikemukakan sama Angelos Galanopoulos di tahun 1960. Ini berdasarkan teori kalau Atlantis itu berada di bagian timur Pillar of Hercules atau Gibraltar. Karena di daerah itu terdapat peradaban yang maju di jaman dulu, yang bernama Bangsa Minoa. Bangsa ini nguasain timur Mediterania dengan angkatan laut mereka. Santorini juga salah satu situs kota maritim penting yang disebut Akrotiri, yang ditemuin tahun 1967. Ada banyak bukti kalau itu adalah pusat angkatan laut yang sangat berkembang. Ada lukisan di dinding yang nunjukin kapal, mirip banget sama detailnya Plato tentang kisah Atlantis. Penggalian arkeologis nunjukin kalau daerah itu mungkin merupakan salah satu budaya yang paling canggih pada masanya. Perkembangan arsitektur dan budayanya itu sangat pesat. Sistem irigasi pertanian mereka juga saat itu sangat berkembang. Plato juga gambarin tambang di Atlantis, satu jenis batu berwarna putih, yang lain hitam, dan yang ketiga berwarna merah. Batuan seperti ini banyak ditemuin di Santorini nih. Tapi peradaban Minoa ini tuh hilang belum sekejap karena bencana alam yang dasyat. Ahli vulkanologi nentuin kalau pulau itu dilanda letusan gunung berapi yang dikenal sebagai letusan terra, sekitar 1600 sebelum masehi. Letusan gunung ini sangat dasyat. Perbandingannya itu setara empat kali letusan gunung Krakatau tahun 1883. Karena itu Santorini dulu dipercaya berbentuk satu pulau besar yang di tengahnya ada gunung merapi, kini hancur dan menyisakan beberapa pulau kecil yang berbentuk kayak cincin. Letusan itu mengakibatin tsunami yang hancurin wilayah sekitarnya termasuk peradaban Minoa. Banyak detail dari Atlantis ini ditemuin di Kreta, salah satu daerah yang selamat dari bencana besar itu. Ada juga nih lukisan dinding di istana Minoa di Nosos yang nunjukin olahraga lompatan banteng. Mirip sama deskripsi Plato kalau bangsa Atlantis tuh punya kepercayaan yang berhubungan sama sapi jantan atau banteng. Bahkan kalau kalian ingat mitos tentang Minotaur, ini kan juga berasal dari Kreta, Island of Crete. Sebenernya teori dari segi lokasi dan waktu tuh jauh beda sama deskripsinya Plato. Tapi menurut Galanopoulos yang punya teori ini, dia bilang kalau miskonsepsi ini tuh terjadi karena kesalahan translate dari pendeta ke Solon. Wilayah ini udah berabad-abad diperkirakan sebagai lokasi Atlantis. Atlantis sering dikaitin sama kota Tarsis dari teks-teks Ibrani. Dan Tarsis sering dikaitin sama kota pelaut Tartessus. Tartessus itu kota pelabuhan Semimitos yang terletak di pesisir selatan semenanjung Iberia, tepatnya di mulut sungai Guadalquivir. Kota ini disebutin sama sumber-sumber sejarah dari Yunani dan beberapa daerah di sekitarnya dari abad pertama sebelum masehi. Contohnya, Herodotus deskripsiin Tartessus sebagai tempat yang berada di luar pilar Hercules atau Slot Gibraltar. Ini tuh sesuai sama deskripsi Plato tentang lokasi Atlantis. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, daerah rawa yang membentuk Taman Nasional Donana di daerah itu disken sama satelit. Dan diduga ada fondasi bangunan batu. Daerah itu juga selama ribuan tahun diperkirakan berada di bawah laut karena ditemukan kerangka hewan laut dan juga ditemukan gas metana yang sangat banyak di bawah lapisan tanahnya. Gas metana biasanya dihasilin sama makhluk organik. Hmm, apakah itu pertanda ada makhluk hidup yang pernah terkubur secara tiba-tiba di daerah itu? We never know. Cocok sama kriteria Plato buat lokasi Atlantis. Areanya juga luas meskipun nggak lebih besar dari Afrika dan Asia. Indonesia Nah, salah satu teori yang menarik lagi adalah ternyata Atlantis itu di Indonesia. Ilmuwan asal Brazil, Arisio Nunes dos Santos, dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found the Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, membandingkan beberapa negara sama ciri-ciri benua Atlantis, mulai dari luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, hingga cara bercocok tanam. Nggak tanggung-tanggung penelitiannya buat buku itu makan waktu 30 tahun. Namun, dia bilang kalau Atlantis tuh nggak pernah ditemuin karena kita semua nyari di tempat yang salah. Menurutnya, pas Plato ngomong tentang samudera Atlantis, dia tuh nggak ngomongin yang sekarang kita sebutnya sebagai samudera Atlantik. Tapi, tentang seluruh lautan yang ngelilingin Eurasia dan Afrika. Profesor Santos nyimpulin kalau Atlantis tuh bener-bener terletak di samudera Indo-Pasifik, dan Indonesia adalah benua Atlantis. Dia pun nunjukin Pulau Natuna ke Pulauan Riau sebagai kota yang misterius itu. Tapi, banyak peneliti yang belum setuju sama hal ini. Ada sebuah buku, Atlantis The Lost City in Ciavasi, karya Dani Irwanto yang punya pemikiran yang sama sama Profesor Santos. Di buku itu dijelasin kalau dulu tuh ada sebuah dataran yang namanya Sundaland. Plato mengisahkan Atlantis ini ada sekitar 9.000 tahun sebelum Solon lahir. Nah, kondisi air laut pada 9.000 tahun yang lalu itu 60 meter lebih rendah dibanding tinggi air laut sekarang. Jadi, ada kemungkinan sebuah daratan menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia itu menyatu dan dapat dilalui orang. Di buku itu juga dijelasin kalau kondisi alam Sundaland tuh cocok banget sama deskripsinya Plato. Misalnya, tanah itu selalu terhadap hujan musiman. Dua kali setahun mereka panen buah-buahan. Di musim dingin mereka berkelimpahan air, dan di musim panas mata air mengaliri kanal-kanal. Plato juga nulisin kalau Atlantis itu kaya akan sumber mineral. Nah, Indonesia kan mineralnya juga berlimpah ya. Tanahnya subur dan ditumbuhi berbagai macam tanaman. Entah Atlantis itu di Sundaland atau enggak, yang pasti di dalam catatan sejarah, bangsa Indonesia ini merupakan salah satu bangsa yang kuat di jaman dulu. Sama kerajaan-kerajaannya. Nah, itu dia beberapa teori-teori tentang keberadaan Atlantis. Mungkin ada yang tahu teori lain? Please comment down below. Beberapa orang bilang kalau Atlantis ini tuh cuma imajinasi Plato buat menggambarkan kebesaran bangsa Yunani di jaman dulu yang mampu ngalahin Atlantis. Dan penggambaran sistem negara yang ideal ala Plato. Tapi seenggaknya kita bisa lihat kisahnya tuh sebagai kekayaan literatur yang patut dihargai. Aku kembaliin lagi ke kalian masing-masing, mau percaya Atlantis itu ada atau enggak. Thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye. Socrates Udahlah bahasa Indonesia aja. Atlantis Atlantis Loh gak enak. Dengan dinding yang Tapi karena pergerakan lempeng bumi yang terus menerus Maka daerah itu naik ke forum B... 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 B...